Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kebakaran kiosk bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi di Malinau pada Sabtu 25 Juni mengakibatkan kerugian hingga Rp. 900 juta. Kiosk BBM yang berlokasi di Jalan AMD RT 18, Desa Malinau, Kota Lesap, di Lalap Api. Sekirang 60 petugas pemadam kebakaran dibantu aparat keamanan relawan dan warga bekerja sama memadamkan api yang sulit dikendalikan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Jurandus kami dari Tribun Kaltara. Ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan Rekan Supri. Baik, terima kasih selama siang Rekan Jurandus dan Rekan Jurandus Studio. Dari hari Sabtu 25 Juni 22 pagi terjadi di Jalan AMD RT 18, Desa Malinau, Kota Kompeten, Malinau, Provinsi Jepang. Dalam kejadian tersebut, api membalas habis kiosk. Semua menggunakan kiosk atau tempat penjualan beda yang jenis kiosk. Dan kita lihat di mana dalam kejadian tersebut melolah kiosk. Pada hari Sabtu 27 pagi di mana hasil pemeriksaan tersebut melolah kiosk. Dan polisi, ada tiga pekerja yang bekerja sedang menyalin mahan bakar minyak untuk disalin ke jenis kiosk untuk penggunaan mesin penyisap. Di mana pada saat menyalin BBM jenis kiosk yang lebih layak di lokasi kejadian. Dan sebagai tempat yang mengenai stop kontak yang tidak ada di lagu tersebut. Seolah-olah kepercetan api muncul dari stop kontak dan api minyak akan menghasilkan seluruh bangunan terbakar pada saat. Nah, untuk pemadaman yang dilakukan oleh pemadaman mematangkan seluruh bangunan. Karena di lokasi kejadian di mana masyarakat tersebut melolah kiosk bahan pasar minyak. Terdata kurang lebih ada lima ton kepalet yang lebih besar. Kemudian, ada akumulasi dari tomisi dan perkhidmat telah dilakukan bahwa perasaan bahwa perasaan bahwa perasaan bahwa perasaan bahwa perasaan bahwa juga yang ikut mewasa dalam residuan. Terdata kurang lebih besar. untuk pengelola Kios BBM di persaingan dan menjadikan pengalaman lebih Rp300.000.000 untuk pengalaman lebih Rp300.000.000 untuk pengalaman lebih Rp200.000.000 untuk pengalaman rumah tinggal menjadikan pengalaman lebih Rp200.000.000 jadi diakomodisikan adalah kejadian tersebut dan mengaksimalkan pengalaman Rp900.000.000 pada saat proses pembedahan juga ketahuan kami beratangan pada saat proses evakuasi ada seorang petugas pembedahan yang menelahan dan dikatakan saat proses pembedahan hal ini dikarenakan petugas kesulitan memadakan hati dikarenakan sebagian besar mahan-mahan yang terbakar mengutupkan mahan bakar minyak sehingga sejati-jati-jati pemerintah pembedahan dikaitu dan keluarga yang berpaya memadakan hati dengan menggunakan terlihat yang pasti hati berhasil dipadamkan selisih buat jam sekitar pukul sembilan menurut karena pada saat akhir petugas tersebut tidak ada namun terlihat akibat kebakaran sekitar Rp900.000.000.000 terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara atas laporan Anda selamat bertugas kembali dan Tribunan saya akan kami tampilkan wawancara dari kasih pencegahan dan pengendalian Damkar Malinau Ruri Ahmad Sururi berikut liputannya untuk Anda terima kasih di dalamnya tempat tinggal informasi awal kita tadi dari konsultasi industri lalu pasukan kami yang datang penanganan ini menggunakan 3 armada krak yang payah dan satu unit mobil komando untuk kemulai air karena air api terlalu besar dan ini adalah BBM maka kami juga meminta bantuan dari masyarakat terkait dengan penggunaan pasir untuk mengambil api yang dari BBM ini terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati